Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Perus Batubara berhasil meringkus kuril narkoba jenis sabu. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan dan sekaligus memusnahkan barang haram tersebut sebanyak 439 gram. S.A.L.I.S. 36 tahun warga desa Sukajaya, Kecamatan Tanjuktiram, Batubara berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Perus Batubara di desa Bulan-Bulan Batubara di saat dirinya menunggu pelanggan yang hendak membeli barang haram tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa handphone dan sabu sebanyak 439 gram yang sudah dikemas dalam plastik transparan dan siap untuk diedarkan. Tidak hanya itu, Sat Narkoba Perus Batubara bersama tim Lapor Polda Sumatera Utara juga langsung memusnahkan barang bukti sabu tersebut dengan cara merebus barang haram tersebut. setelah sebelumnya menguji kehasilan sabu tersebut dan terbukti mengandung metampetamin. selamat menikmati. 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 Rebusan barang haram tersebut langsung dibuang ke lubang untuk ditanam Pemusnahan sahamu tersebut juga disaksikan oleh BNN Batubara dan Kejari Batubara Pelaku I alias Is mengaku sudah berulang kali melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Poros Batubara Dan menerima upah sebesar 5 juta rupiah per setengah kilogram Barang bukti yang disita dari tersangka Satu buah plastik asoi warna hijau yang berisikan Lima bungkus besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan Dengan berat bruto keseluruhan 489 gram Pasal yang dipersangkakan Pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 dari undang-undang Republik Indonesia nomor tahun nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Ansaman hukuman kendara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun Kini tersangka terpaksa meringkuk di jeruji besi poros Batubara Atas perbuatan yang tersangka dijerat undang-undang narkotika nomor 35 pasal 114 ayat 2 dengan ancaman penjara 20 tahun Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan